Berdasarkan data BPS tahun 2020, Indonesia memiliki 22,5 juta penduduk disabilitas. Sementara itu, Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 mengungkapkan akses informasi penyandang disabilitas dalam penggunaan ponsel atau laptop hanya 34%. Dari 22,5 juta penduduk disabilitas itu pun, hanya 8,50 persen yang menjangkau jaringan internet. Untuk mewujudkan inklusi digital bagi masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar pelatihan teknologi informasi dan komunikasi tingkat nasional bagi penyandang disabilitas. Diikuti oleh 1.659 kaum difabel yang berasal dari 170 sekolah luar biasa di 34 provinsi, pelatihan TIK tahun ini digelar secara virtual. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti, Menkominfo juga mengganteng 346 instruktur untuk membimbing peserta disabilitas di sejumlah daerah. Instruktur bertugas memberikan ilmu pengoperasian berbagai perangkat komputer hingga aplikasi perangkat lunak yang berguna bagi industri era 4.0. Tidak saja transformasi digital, tidak saja pembangunan fisik, tapi kebutuhan akhirnya bagaimana masyarakat secara inklusif mengambil bagian di dalamnya dan maju bersama-sama ke satu tingkat yang lebih baik atau lebih sejahtera. Banyak sekali pelatihan-pelatihan digital yang diberikan. Mereka yang pertama di tingkat provinsi dan di tingkat provinsi sudah selesai. Kali ini mengawali untuk di tingkat nasional dari hasil seleksi terbatas atau selected team yang sudah terpilih di tingkat provinsi untuk masuk ke tingkat nasional. Tak hanya pelatihan, Menkominfo juga menggelar kompetisi teknologi informasi dan komunikasi bagi kaum difabel yang digelar sejak tanggal 9 November hingga 2 Desember 2020. Ajang kompetisi TIK ini bertujuan untuk memantik semangat para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia untuk menggali potensinya di bidang teknologi dan informatika. Manfaatnya ya nambah pengetahuan pasti ya, nambah pengetahuan, nambah pengalaman, nambah teman juga. Untuk belajar itu jauh lebih mudah sih. Jadi bisa belajar antar teman juga kan gitu. Udah gitu pelatihan-pelatihan yang diadain, Kominfo juga sering ngadain pelatihan juga kan. Bisa mengajarkan TIK kepada teman-teman disabilitas khususnya Tuna Netra karena kalau untuk ngejar TIK aja mungkin semua orang yang bisa TIK bisa ngajarin ke disabilitas yang lain tapi kalau untuk Tuna Netra itu lebih special case lagi karena cara ngajarinnya itu beda kayak misalnya ngajarin Microsoft Office aja, kalau orang lain kan lebih kayak cara penggunanya di klik-klik pakai mouse kayak gitu tapi kalau untuk Tuna Netra itu benar-benar harus menghafalkan shortcut-shortcut keyboard kayak gitu terus mendefinisikan dulu Excel tuh kayak apa sih tampilannya, Word tuh kayak apa, PowerPoint tuh kayak apa kayak gitu. Pelatihan dan kompetisi teknologi informatika ini juga merupakan salah satu program literasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah. Kementerian Kominfo menargetkan pada tahun 2024 50 juta penduduk sudah terliterasi digital termasuk penduduk difabel sehingga Indonesia dapat menuju era digital pada tahun 2024. Fikri Editama, Doni Hidayat, The ITV